Intro Halo Tribuner semuanya, apa kabar? Dan kamu lagi menyaksikan hype nih, membahas berita terkini yang lagi hype banget Tribuners hari ini Jumat 24 November 2023 sedang dilakukannya penertiban jalan nih di Jalan Ledjen Suprapto, Sagulung, Kota Batam tempatnya di depan Alibaba Commercial Center Dikatakan yang mengawal penertiban tersebut dari Sakul PP ada nih Teni Poli juga ada serta di PAM BP Batam Diketahui Tribuners mereka tuh mengawal penertiban tersebut sejak pukul 9 pagi tadi Tapi Tribuners pastinya ini bukan karena penertiban yang ngasal-ngasalan aja ya kan Tribuners penertiban tersebut pastinya ada maksudnya nih karena katanya akan ada penambahan ruas jalan di Jalan Ledjen Suprapto, Sagulung tersebut baik yang mengarah ke Simpang Basecamp ataupun ke arah Batam Center nih Tapi Tribuners dari penertiban tersebut ada 3 pemilik usaha yang harus digusur dari daerah tersebut Dikatakan nih seorang wanita berusia 56 tahun yang tidak ingin disebutkan namanya Ia pun mengaku sedih karena sebelumnya tanaman hias yang akan dia jual rusak terkena banjir Tapi Tribuners ia mengaku sebenarnya gak apa-apa nih kalau harus digusur Ia pun rela dan ikhlas Tapi dia hanya bingung saat itu Tribuners kemana ia harus melanjutkan usaha dia Nah Tribuners dia pun menginginkan bahwa akan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan usaha dan juga gimana tempat yang akan bisa dia tempati untuk bekerja mencari nafkah Tribuners Oke Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Kalau kamu punya tanggapan boleh banget langsung di komen-komen di bawah ya Aku tunggu, bye! Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!